Penambahan lapangan kerja Amerika Serikat mengecewakan pada Agustus dan September setelah sempat melesat tiga bulan berturut-turut sebelumnya. Yang lebih mencemaskan analis dan pelaku usaha adalah masih relatif rendahnya partisipasi angkatan kerja. Ada yang terhENSum ada. Ada yang masih kulit. So it could be a contributing factor to why we're not seeing more jobs flood the marketplace. Because there are still so many unfilled jobs that is what we're focusing on today. Labor force participation is still weak. Labor force actually declined in size from August to September, which is not what we're hoping to see at this point. We're hoping to see those workers coming back to work. Labor force participation actually fell slightly between August and September. Sebagian pemilik usaha dan juga sejumlah tokoh dan pejabat dari Partai Oposisi Republik menyalahkan tingginya tunjangan pengangguran tambahan yang diberikan oleh pemerintah federal sebagai bagian stimulus menanggulangi dampak ekonomi COVID sebelumnya. Dengan berakhirnya tambahan tunjangan pengangguran pada September, tadinya banyak yang berharap bahwa banyak warga yang tadinya hanya bergantung pada bantuan pemerintah ini akan kembali mencari pekerjaan. Tapi ternyata hasilnya tidak demikian, setidaknya menurut data pada bulan September. Kedepannya sebagian analis tetap optimis. Ketenagaan kerjaan dan juga laju inflasi menjadi dua acuan utama Bank Sentral AS atau Federal Reserve dalam menentukan kebijakan fiskal selanjutnya. Mengabarkan untuk TV One dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Terima kasih telah menonton!